Buk terpaksa, begini ungkapan Cutsifa mau dinikahi Haris Friza Tak segan-segan, Cutsifa mengaku bukan karena cinta alasan mau dinikahi Haris Friza kala itu Cutsifa pun secara belak-belakan mengaku jika dirinya pada saat itu tidak mencintai Haris Friza sebelum menikah Artinya, pernikahan keduanya tidak dilandasi oleh perasaan cinta dan sayang Fakta ini terungkap ketika Haris Friza membahas soal cerita awal mula bisa menikahi sang istri Dalam momen tersebut, Haris Friza juga menyebut bahwa dirinya sempat hampir mengundurkan waktu pernikahannya dengan Cutsifa Diketahui bahwa Haris Friza dan Cutsifa menikah pada tanggal 7 Juli tahun 2022 silam Sayangnya, pada awal pernikahan Cutsifa justru tak memiliki perasaan cinta kepada sang suami Secara gamblang ibu satu anak ini menyebut jika dirinya mau menikah dengan Haris Friza karena keadaan Menurut Cutsifa, kisah rumah tangganya dengan Haris Friza terjalin karena suatu ketidak sengajaan yang membuat keduanya berakhir pernikahan Itulah kadang-kadang tuh kita menikah itu bukan karena cinta gitu, karena gak sengaja Ungkap Cutsifa kepada Haris Friza dikutip dari kanal Youtubenya pada selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 Mendengar pernyataan sang istri, Haris Friza dibuat kaget Ia pun menanyakan soal perasaan Cutsifa terhadapnya selama ini Jadi kamu gak cinta sama aku, tanya Haris Friza pada Cutsifa Itulah kadang-kadang tuh kita menikah itu bukan karena cinta gitu, karena gak sengaja Ungkap Cutsifa kepada Haris Friza dikutip dari kanal Youtubenya pada selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 Mendengar pernyataan sang istri, Haris Friza dibuat kaget Ia pun menanyakan soal perasaan Cutsifa terhadapnya selama ini Jadi kamu gak cinta sama aku, tanya Haris Friza pada Cutsifa Membantah tak mencintai sang suami, wanita 24 tahun ini memberikan penjelasan lagi Menurutnya, ia dulu menikah karena Haris Friza bukan karena rasa saling mencintai satu sama lain Loh bukan, kan ini kisah kita Kan kisah kita bukan karena cinta satu sama lain jadinya nikah, paparnya Tapi yaudah jadinya kepentok satu sama lain, sambungnya Namun setelah menikah, Cutsifa mengakui mulai mencintai suaminya Pun ia menyatakan bahagia hidup bersama Haris Friza hingga kini punya satu putri Tapi kamu udah cinta Aku mah cinta, tanya Haris Friza Iya, amin, jawab Cutsifa Akhirnya kamu bahagia, tanya Haris Friza lagi Alhamdulillah amin Ada anak-anak masak gak bahagia, terang Cutsifa Kasanya Mau diceritain semua ada sedikit Turut Cutsifa Ia ceritain aja Gak papa juga emang kenapa, balas Haris Friza Meski hubungan rumah tangga keduanya beberapa kali diterpa isu miring sejak awal-awal pernikahan Namun kini Haris Friza dan Cutsifa justru semakin terlihat romantis dan harmonis Sambil tersenyum, Haris Friza mengaku senang dengan kepribadian Cutsifa yang seolah sesuai dengan kriteria istri idamannya Meski begitu, niatan Haris Friza untuk menikahi youtuber kenamaan itu harus kandas Kepada Uyakuya, Haris Friza mengurai alasan mengapa ia tak bisa menikah dengan Cutsifa Pengakuan itu dilayangkan Haris Friza saat dihipnotis Uyakuya Dalam kanal youtube Uyakuya TV, Haris Friza awalnya mengaku bahwa dirinya memang senang dengan sosok Cutsifa Seperti diketahui, Haris Friza memang dekat dengan Cutsifa Aku suka melihat personalitinya dia Cutsifa Akui Haris Friza dikutip tribunewsbogor.com, Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 Lebih lanjut, Haris Friza pun tak ragu memuji setinggi langit Cutsifa Diakui Haris, Cutsifa adalah wanita yang baik nan perhatian Dia baik, perhatian juga, dia itu suka berbagi sama orang-orang, peduli sama orang lain, hatinya tulus Puji Haris Friza kepada Cutsifa Berkenaan dengan sifat luhur Cutsifa, Haris Friza pun mengaku sempat kepikiran untuk meminang sang kekasih Pernah terpikir enggak menikah dengan Cifa? Tanya Uyakuya Dia baik, perhatian juga, dia itu suka berbagi sama orang-orang, peduli sama orang lain Haris Friza pun mengaku sempat kepikiran untuk meminang sang kekasih Pernah terpikir enggak menikah dengan Cutsifa? Tanya Uyakuya Iya, ada, jawab Haris Friza Meski ingin menikah dengan Cutsifa, Haris Friza nyatanya tak bisa mewujudkan impiannya itu Kepada Uyakuya, Haris mengurai penyebab ia tak bisa menikah dengan Cutsifa Diakui Haris Friza, permasalahan ia tak bisa menikah dengan Cutsifa ada di dalam dirinya Haris Friza merasa belum siap menjadi suami Cutsifa Sementara Cutsifa ingin menikah dalam waktu dekat Kenapa enggak? Cuma ada di pikiran kamu aja Tanya Uyakuya Belum bisa Karena dari aku, aku belum mau nikah cepat-cepat Sedangkah dia dari keluarganya sudah harus menikah di umur dia, ungkap Haris Friza Maunya Haris Friza dan Cutsifa nikah di dunia nyata, fans Tajwit Cinta berulah Bermain di sinetron Tajwit Cinta, Cutsifa dan Haris Friza harus menerima konsekuensinya Penyebabnya, fans Tajwit Cinta yang baper mulai getol menjodohkan Haris Friza dan Cutsifa Memang, berperan sebagai Dafri dan Sifa, Haris Friza dan Cutsifa dipasangkan sebagai suami istri dalam sinetron Tajwit Cinta Melihat akting memukau keduanya, para penonton yang baper Mereka melihat Haris Friza dan Cutsifa sangat cocok sebagai suami istri Fans pun berharap pernikahan Haris dan Sifa bisa terjadi di dunia nyata Itu pula terekam dalam kolom komentar di Instagram Haris Friza di momen tahun baru Iya, pada malam pergantian tahun baru, Haris Friza menggunggah sebuah foto bersama dengan temannya Yasmin Naper dan Gheorgio Abraham 2023, Bismillah makin baik ya Terima kasih untuk 2022, untuk semua usaha yang pernah kamu lakukan Mau sebesar atau sekecil apapun itu, you did very well Good job, tulis Haris Friza Lantas, Haris Friza juga menanyakan harapan apa yang diinginkan oleh netizen Quiz 2023 apa, tulisnya Melihat itu, fans ramai-ramai memberikan komentar Rata-rata berisi harapan Haris Friza bisa bersama dengan Cutsifa At Sky Sanza garis bawah 22 Bang Ais melamar lalu menikah dengan Cutsifa Amin yang saat set mazih jangan sampai menyesal karena kedahuluan pria lain Quiz 2023 apa, tulisnya Melihat itu, fans ramai-ramai memberikan komentar Rata-rata berisi harapan Haris Friza bisa bersama dengan Cutsifa At Sky Sanza garis bawah 22 Bang Ais melamar lalu menikah dengan Cutsifa Amin yang saat set mazih jangan sampai menyesal karena kedahuluan pria lain Tiara Skiaprima Semoga berjodoh dengan Cutsifa At Farido Evin Semoga Tajwit cinta panjang jadi Dhafri Sifa bagaya selamanya Semoga Haris Sifa berjodoh dunia akhirat tiljana Amin At Adinda garis bawah 05.0 Semoga Bang Ais di tahun ini halal dengan Kasifa Amin At Asmlulia 2404 Dari ribuan komentar mendoakan Haris dan Cutsifa berjodoh Insya Allah doa baik Dan dari sekian banyaknya akan Allah ijabah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!